Hai semangat inovasi ya kita bertemu di submodul veracity karakteristik atau konsep big data dalam veracity ini bermakna adalah kita harus memahami data itu tidak selalu bisa kita gunakan sesuka kita tanda kutip ya dalam hal ini yang ingin saya headline adalah dalam konteks big data seringkali kita dihadapkan dengan kalau nanti pakai big data nanti akan mengambil data sesukanya melanggar privacy dan sejenisnya tapi sebenarnya tidak karena dalam konteks big data sebagai definisi dan konsep dan karakteristik ini kita harus memegang benar veracity yaitu kita harus melihat bahwa data yang akan kita akses atau akan kita koleksi dan kemudian kita analisis itu kadang memiliki sifat-sifat tertentu nah sifat tertentu ditentukan oleh pemiliknya karena ambil sifatnya open terbuka contoh teman-teman yang mengambil tugas akhir seringkali menggunakan data set yang di-share di Google sebagai platform data terbuka nah disana sudah dideklarasikan bahwa data set yang dipakai di sana itu bisa digunakan untuk berbagai macam kepentingan salah satunya untuk penelitian nah ketika itu terjadi no problem silahkan pakai berarti dia sifatnya open tetapi ada juga yang boleh menggunakan tapi dengan model permission atau meminta izin nah itu harus dilakukan juga dan yang terakhir adalah rahasia misalnya ada confidential sama sekali kita tidak boleh menggunakannya hanya ketika kondisinya tertentu nah big data kita memiliki cara-cara tertentu untuk kemudian comply dengan hal tersebut sebagai contoh saja ketika kita ingin mengambil data dari Twitter kita tidak kemudian bisa hanya menggunakan model scrapping biasa atau di copy paste biasa tetapi kita harus mengikuti prosedur yang ada maka seringkali kita menggunakan Twitter API untuk kemudian mengakses data tersebut itu yang dilakukan oleh big data pada sisi yang lain secara moral saya ingin menyatakan big data ini mengajarkan kita kita untuk respect terhadap sumber data dan kekasan dari data itu kita tidak bisa menghalalkan semua cara apalagi dengan mengatasnamakan big data kemudian menganalisisnya dengan sembarangan nah ini yang kemudian atau kita gunakan untuk melakukan sesuatu ini yang paling penting dalam konteks ini kita juga mengajarkan kita tentang etika tentang digital data ya Oleh karena itu veracity menjadi salah satu konsep dan karakteristik yang sangat penting dari big data kita bertemu di submodel berikutnya semangat selamat menikmati